Jeli stik rasa melon buat kakak Arsaka Ini rasanya mantap, bentuknya lucu dan unik Cocok buat camilan di hari minggu seperti ini Mau tahu bagaimana cara membuatnya, simak video berikut Assalamualaikum, hai semua bertemu lagi dengan Dapur Mam Aca Pada video kali ini, Mam Aca akan membuat puding melon Ini kesukaan dari kakak Arsaka Ini saya mau buatnya dengan saya cetak di cetakan es krim seperti ini Ini ada cetakan es krim, kemudian ini ada stiknya Kemudian ada satu bungkus nutrijel rasa melon Ini yang 10 gram Kemudian air 400 ml atau 12 kecil Kemudian gula pasir, 4 sendok makan atau bisa disesuaikan Kalau dirasa kurang manis bisa ditambah Kemudian satu potong melon, ini sudah saya serut Oke, langsung saja kita ke proses membuatnya Langkah pertama, siapkan panci Masukkan melonnya, sorry nutrijel melon Gula pasir Kemudian masukkan air Kemudian kalau dirasa warnanya kurang hijau Bisa ditambahkan dengan pewarna ya Ini karena nggak suka susu, kakak Arsaka Jadi nggak saya tambahkan susu ya Ini murni nutrijel melon Oke, ini kita rebus sampai Ini kita rebus sampai mendidih ya Setelah mendidih, matikan kompornya Dan tunggu sampai uapnya ini hilang dulu ya Nah, ini ada uapnya Ini kita tunggu sampai agak hilang Selanjutnya Kita masukkan buah melon yang sudah diserut tadi Untuk lebih memudahkan, saya tuang di gelas ukur Kemudian baru kita tuang Oke, baru kita kasih ini Di tengahnya seperti ini Biar tidak goyang dan tetap di tengah Nanti kita kasih penyanggaya di tengah Bisa kita jepit pakai karet juga nanti Oke, seperti ini Lanjut ke wadah yang kedua Oke, ini pudingnya Jadi berapa ini? 6, 10, 11 Jadi 11 Kemudian ini saya kasih penyanggaya karet Biar apa ini? Biar sticknya tidak goyang-goyang kemana-mana Ini bisa Lepas di tengah ya Oke, kita tunggu sampai Mengeras dulu pudingnya Baru kita lepas Bisa ditaruh di freezer Lebih dingin, mantap Oke, setelah mengeras Nah, ini tidak dilepas Cara melepasnya Tidak ditarik saja Nah, ini bisa di tengah ya Apa sticknya Ini dingin-dingin Lebih nikmat Jeli melon Bentuk stick seperti es krim Mantap banget Ini cocok buat Stok camilan anak Di rumah ya Oke, terima kasih Sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.